nah ini sudah diaktifkan pen toolnya ini mbak nah ini pen toolnya coba diaktifkan di klik pen ini gambar pen freehand di klik kalau sudah karena biasanya kalau masih scroll bentuknya disini ini diganti ke sini dulu ini scroll terus ya gak bisa nulis ya ya itu sudah bisa wow besar-besar ini hmmm ayo mbak saya disini 3 log 12 masa 3 karena 3 log pangkat 3 itu 27 ayo nah coba terus diteruskan saja gak apa-apa lanjut bawahnya yang terakhir ayo yang terakhir silahkan hapusnya ini pakai tanda silang di let's cap ini ya ini pakai ini pakai ini hapusnya pakai ini hapusnya pakai ini hapusnya pakai ini hai 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 data hapusin dari sini biar nanti bisa bos Ayo yang bawah Yang terakhir 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 Sudah? Sudah semua? Sudah? Nah, coba kalau sudah selesai Sudah selesai atau belum? Ya Ya, saya tunggu Sebentar Sudah selesai 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 Ya tambah Silahkan Mbak Sylvie Nah itu betul Mbak Asini 3 log 9 Berarti berapa 3 log 9 Nah itu Mbak Ita ketemu 3 log 9 berapa 3 log 9 Mbak Ita itu coba ketemu Kalau sudah ketemu 3 log 9 Tinggal disederhanakan lagi 3 log 9 berapa Nah Mbak Ita Diurek-ureknya Biar temannya pada tahu Kita hapus dulu Ini punya Mbak Asini Nah ketemunya Sama dengan 3 log 9 3 log 9 itu sama dengan 2 Tidak apa-apa Salah tidak apa-apa Yang penting coba saja dulu Dicoba Mau sukses harus berani salah Berani mencoba Sebentar ini kita hapusnya dulu Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Sudah Sudah silakan Mbak Ita coba Bisa ketemu 2 Sudah yuk Sudah bisa itu Betul Betul itu hasilnya Hasilnya sama dengan 2 Yuk Mbak Ita Gimana caranya Gimana caranya Coba dicerat-cerat bisa Mbak Ita Coba dicerat-cerat dulu di Whiteboardnya Salah tidak masalah ya Saya tidak akan marah Tidak apa-apa Salah itu tidak masalah Saya tidak marah Malah senang Ayo Waita Oh iya Freehand-nya sudah diaktifkan belum ini Nah ini sudah diaktifkan Untuk ini Mbak Nah tulisan ini Ada ballpoint Gambar ballpointnya Diklik saja Yang asalnya ada di sini Diklik sini Disentuh saja Tik Nah itu Diklik disitu Nanti bisa nulis Diklik saja coba Yuk coba dulu Sedikit Gimana Mbak Ita Masih tidak bisa nulis Oh iya Tidak bisa Nah Kita tahu di sini Nah karena tidak bisa Di sini ya kita tahu Ada rumusnya adalah Kalau penjumlahan dikalikan Kalau pengurangan dibagi Maka mudah sebenarnya itu ya Mbak Asini Coba tolong Ini ya Asalnya 3 log 9 Bukan 3 Karena 3 Karena 3 pangkat berapa 3 pangkat 2 Sama dengan 9 Seperti itu Karena 3 pangkat 3 Itu sama dengan 27 Gitu kan Nah kita coba Selesaikan disini Soalnya tadi berapa Soalnya sama dengan Nah soalnya sama dengan 3 log 54 3 log 50 3 log 50 Log berapa Oh iya sebentar 3 log 3 ya Ya 3 log 3 Nah 3 log 3 Ini kita buat ini aja 3 log 3 Ditambah 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 tadi pasti dikali Dikalikan Nah Dikalikan 12 Langsung aja Dikali 12 Terus Dikurangi berapa Kurangi 4 Nah dilihat Karena ini Bilangan pokoknya Kan sama ya 3 3 3 Sama Maka bisa langsung Dibagi 4 Hmm 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 Kan seperti ini ya Berarti ada 3 kali 12 Sama dengan 36 6 kan ada 3 log Hmm Itu 3 log 36 per 4 Nah Nah 36 per 4 berapa 3 log 9 kan 3 dibagi 36 Dibagi 4 kan 9 kan Log 9 Hmm Berarti hasilnya berapa 3 log 9 Sama dengan Nah Bisa Kita mau disediakan Jadi 3 log 3 Pangkadu 3 Pangkadu Hmm Ini coret Berarti tinggal Nah Kalau mau ditulis Pakai sifat nomor Terakhir Jadi 2 Kali 3 log 3 Kan Gitu Hmm Kalau 3 log 3 Itu pasti 1 Nah Maka hasilnya Sama dengan 2 Nah Ini hasilnya Temu 2 Nah Hasilnya 2 Bukan 3 Nah Ini Ya Ya Betul Nah Sudah Ini ya langsung saja Nah Itu lebih mudah Hmm Lebih mudah kan Daripada 3 adis 1 Kita pakai Sifat-sifatnya Langsung saja Itu lebih mudah Ketemunya Sama dengan 2 Itu Dimana ada pertanyaan lagi Sampai sini Ayo Masih ada pertanyaan Silahkan Malah ditanyakan Silahkan Yang mau bertanya Boleh Kalau bisa Saya jawab Saya jawab Kalau tidak bisa Saya buat PR Kita jawab Minggu depan Gitu Terima kasih Kepada Mbak Asini Yang sudah Mau mengerjakan Tadi ya Nah Itu Tepuk tangan Buat Mbak Asini Sudah Mau mengerjakan Nah Menulis Disa dilihat Teman-temannya Dan juga Teman-teman semua Yuk Dimana Ada pertanyaan Untuk yang lainnya Silahkan Kalau ada pertanyaan Ditanyakan Ayo Ayo Yang mau Danyakan Paham ya Sudah paham ya Sampai sini ya Kalau paham Lanjut Contoh Yang Nomor Nah Pak Ita Itu memang Cerdas ya Bukan pas Encer Tapi memang Judas Semuanya Sama Yang penting Ada Kemauan Itu aja Nah Nomor 5 Perhatikan Ada 2 Lok 3 Kali 3 Lok 5 Kali 5 Lok 8 Gimana Gimana kalau ini Ada 2 Ini bagaimana caranya Ini pakai sifat Nomor berapa Contoh soal nomor 6 Nah betul Pakai cara yang F Berarti hasilnya berapa Kalau sudah tahu caranya yang F Hmm Oke Berarti pakai cara yang F Boleh Nah berarti hasilnya berapa T 3 ya Nah ini Tinggal dicoret aja Ini sudah sama Coret Coret 5 nya sama Coret Coret Berarti yang belum ada Tinggal Nah berarti ini Tinggal Menjadi Nah ini Kesini Ini Tinggal 2 Lok 8 2 Lok 8 Ya Hmm Sama dengan Berapa Mbak Asini Ya Mbak Kita bahas Berapa hasilnya 2 Lok 8 Ini Lok ya 2 Lok Betul 3 2 Lok 2 Pangkat Di 3 Nah kita ubah dulu Jadi Nah berarti ada Disini Sama dengan 3 Kali 2 Lok 2 Nah Tinggal coret Karena ini akarnya 1 Jadi 3 Kali 1 Sama dengan 3 Sama dengan 3 Ini hasilnya 3 Sudah kan Hasilnya Ketemunya Sama dengan 3 Mudah ya Mudah ya Mudah ya Berarti Untuk sifat F Ini lebih dimengerti ya Halo 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 Mungkin untuk sifat yang F Ini bisa dimengerti ya Mudah ya Tapi ingat disini Tandanya harus kali ya Bukan penjumlahan atau Pengurangan Ini semuanya harus Kali Kalau pengurangan Penjumlahan Tidak bisa Seperti itu Nanti dicari dengan Sifat yang lain Lainnya Contoh lagi Yang seperti itu Sifat yang lain Ada 2 log 4 Kali 3 log 8 Kali 4 log 3 Berapa hasilnya? Siapa yang mau mencoba? Mbak Asini mau mencoba lagi? Mbak Sulastri? Mbak Meri? Mbak Widya? Mbak Rara? Siapa yang mau mencoba? Ayo hasilnya berapa? Mbak Ani? Mbak Nur Hayati? Mbak Tari? Mbak Indri? Siapa yang ingin mencoba? Silahkan Coba ada soalnya itu 2 log 4 Kali 3 log 8 Kali 3 log 3 Mbak Asini Mau mencoba lagi? Boleh? Ya Boleh Kalau mau mencoba lagi Boleh Nah Sudah Coba silahkan Langsung Kerjakan Ya Coba Eh Ya Mbak Meri Kalau sudah sampai 2 log 8 Tinggal disediakan lagi 2 log 8 itu berapa hasilnya Berarti ada 2 log 2 pangkat 3 maka hasilnya sama Dengan 3 Tepuk tangan buat Mbak sini Betul Sudah bisa berarti ya Sudah pada bisa Tepuk tangan buat Mbak sini Kasih tepuk tangan Ya Makasih Mbak sini Sudah betul itu hasilnya adalah T3 Betul Nah itu Berarti yang lainnya bisa dipahami ya Yang lainnya bisa memahami ya Dari jawaban Mbak sini Nah itu hasilnya Berarti saya kira sudah paham untuk Menggunakan sifat-sifat bilangan logaritma Nah Kalau sudah paham Ya Kita lanjut Kebentuk soal yang selanjutnya Ini saya hapus Blackboardnya yang 1 Blackboard ini Nah Coba perhatikan untuk nomor 7 Jika 3 log 4 sama dengan A Tentukan 3 log 64 Nah Disini Kita harus mencari 3 log 64 Kira-kira Berapa ya itu 4 pangkat berapa itu Biar ketemu 64 Ayo Nah disini kita tahu Ada 3 log 4 sama dengan A Tentukan nilai dari 3 log 64 Berarti kita harus tahu Kita ubah dulu 3 log Log ya 64 ini Agar ketemu menjadi A Ini kan harus Ada bentuknya ada 3 log 4 Berarti berapa Berarti berapa 3 log 4 pangkat berapa Biar ketemu 64 4 pangkat 4 pangkat berapa Kira-kira Biar ketemu 64 4 pangkat Apakah betul 4 4 kali 4 16 16 kali 4 64 64 kali 4 Pangkat 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 3 Nah Karena disuruh Membentuk seperti ini Maka hasilnya kan Kita ini Sudah pakai sifat nomor H Nah berarti Berarti ada 3 Kali 3 log 4 Seperti ini Nah 3 log amat itu apa A Berarti Hasilnya sama dengan 3 A Gitu aja Hmm Hasilnya sama dengan 3 A Gitu Hasilnya sama dengan 3 A Karena apa kalau 3 A Karena 3 kali 3 log 4 Sama dengan 3 A Bukan 3 saja Tapi 3 A Kalau bentuk soalnya Seperti ini Jika bentuk soalnya itu 3 log 4 Sama dengan A Tentukan nilai dari 3 log 64 Ini Namanya adalah Kita ubah Dalam bentuk A Berarti Kalau 3 kali 3 log 4 Berarti bukan Satu lagi Tapi Ubah menjadi A Jadi hasilnya adalah 3 A Betul Paham sampai sini Paham? Paham Oke Sekarang misalkan ada Selamat datang Mbak Niza Tidak apa-apa Masih ada waktu Untuk belajar Misalkan ada Jika 2 log 4 Sama dengan B Tentukan nilai dari 2 log 16 Nah misalkan 2 log 4 Sama dengan B Tentukan dari 2 log 16 Ini berapa hasilnya? Selamat Bergabung Mbak Niza Ini materinya baru Sedikit Insya Allah Kalau bisa Nanti kita belajar Bareng-bareng Sama teman-teman Ayo Dibuat A, B Bukan 4 Mbak Tari Mau mencoba Mbak Tari? Coba Mbak Tari Yang menyelesaikan Mbak Tari nomor berapa Mbak Tari Mana Mbak Tari? Mbak Tari Mbak Tari Mbak Tari Ayo Mbak Tari Coba Bisa menulis Mbak Tari Coba ditulis Coba Mbak Tari Ketemu 4 Bagaimana Ketemu 4 itu 4B Ya Coba Mbak Tari Bisa menulis Mbak Tari Bisa ditulis Di whiteboard Coba Gak bisa Mbak Sulastri Coba Coba Mbak Sulastri Kalau Mbak Tari Gak bisa nulis Coba Mbak Sulastri Mana Mbak Sulastri Coba Mbak Sulastri Coba Tulis dulu Gimana Mbak Sulastri Pisandoles Coba 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang saya aktifkan untuk Mbak Sulastri. Coba Mbak Sulastri bisa dibuat nulis atau tidak Mbak Sulastri. Atau coba Mbak Tari, mau mencoba. Tidak usah disederhanakan lagi Mbak Tari, karena ini bentuknya kita merubah dari 2 log 4 sama dengan B. Tidak usah disederhanakan lagi, karena ini akan kita ubah dalam bentuk 2 log 4, bukan 2 log 2. Kalau 2 log 2 nanti disederhanakan lagi, karena ini bentuknya adalah 2 log 4. Ini hasilnya bisa disederhanakan, tapi kan mintanya disini adalah 2 log 4, bukan 2 log 2. Nah, coba Mbak Tari ini, coba nulis ya. Nah, coba sudah saya tadi. Nah, jadinya hasilnya adalah 4B. Nah, coba. Bisa nulis Mbak Tari, ditulis. Pen tool-nya sudah aktif. Gimana? Bisa nulis tidak Mbak Tari? Coba Mbak Tari, bisa nulis lagi tidak? Mbak Tari 1, Mbak Tari 2. Gimana? Bisa? Oh iya, tidak apa-apa kalau tidak bisa. Ya, mungkin kalau pakai mouse itu lebih bisa ya. Bagus, karena itu kan klik kiri tinggal geser-geser mouse-nya itu bisa. Kalau pakai keyboard, oh iya, coba Mbak Ani ya. Coba Mbak Ani, saya aktifkan dulu Mbak Ani. Coba Mbak Ani, Mbak Ani, mana Mbak Ani, nomor berapa ini? Absennya. Saya aktifkan dulu Mbak Ani. Tunggu sebentar ya. Coba Mbak Ani. Mbak Ani 12. Ya, nah coba Mbak Ani. Sudah saya aktifkan Mbak Ani. Tinggal ditulis aja. Ini dari mana? 2 log 16. Ini kan sudah ketemu, tinggal ditulis aja. Coba dibuat coretan aja Mbak Ani. Shred gitu, kalau sudah bisa berarti. Nah, itu bisa buat nulis. Nah, itu sudah ada tulisan freehand-nya, sudah. Nah, itu bisa. Ayo, coba dikerjakan bagaimana. 2 log 16. Jadi, ketemunya teman-teman di 4B. Kira-kira bagaimana ini? 4B. Yuk. Ya, bagus Mbak Ani. Kira-kira bagaimana ini? 2 log 4 nah, begini ya, Mbak Ani nah, ketemunya seperti ini ya 2 log 4, ini masih pangkat 2 kan biar ketemu 16 ke 4 pangkat berapa ini ketemu 16 kan 4 pangkat 2 4 pangkat 2 kan nah, makanya kalau menjadi disini pakai sifat yang nomor H tadi 2 kali 2 kali 2 log 4 nah 2 log 4 log 4 kan nah, 2 log 4 tadi adalah B berarti ketemunya berapa ketemunya berapa jadinya 2 nah, kan 2 log 4 nah, 4 ini untuk menjadi 16 itu kan 4 pangkat 2 berarti ketemunya sama dengan hasilnya sama dengan berapa hasilnya sama dengan 2p bukan 4p tapi 2p nah, ini kan tahu hasilnya sama dengan 2p ya, siapa yang betul? hahaha yo, yang betul kasih jempol 100 ya paham ya sampai sini ya gimana sulit atau mudah untuk matematika gimana untuk pelajaran matematika itu sulit atau sulit mudah asik-asik ya mudah kan untuk matematika nggak sulit kan tidak menakutkan asik-asik tapi kalau sudah ketemu pasti asik ya kelihatan asik ya yang penting asik dulu hahaha ya oke nah ini karena matematika itu belajar satu kali untuk selamanya karena nggak mungkin berubah kalau PPKN kan mungkin berubah hahaha kalau matematika itu satu kali untuk selamanya karena tidak akan berubah kalau PPKN mungkin tahun ini undang-undangnya ah besok ada revisi ada pendemen nah ini rumusnya sama terus nah makanya matematika itu asiknya itu pelajaran yang mudah karena dia itu satu untuk seterusnya tidak berubah-rubah tapi kalau mata pelajaran lain mungkin bisa berubah kan nah ini nah ini tinggal satu soalnya ini tinggal satu nanti selesai hanya sampai delapan kelihatannya tadi tinggal satu masih waktunya masih kurang lebih 15 menit coba jika log 3 sama dengan A dan log 4 sama dengan B tentukan nilai dari log 24 ya mbak Fenty untuk matematika rumusnya sama satu untuk selamanya ya ya tidak apa-apa memang tapi kalau masih mau belajar itu yang paling joss itu aja daripada tidak mau sama sekali nah sekarang coba perhatikan nomor soal nomor delapan ini masih kurang lebih ada 15 menit ya jika log 3 sama dengan A ya memperbaiki masa lalu untuk masa depan ya nah itu mbak Fenty bagus itu nah coba perhatikan nomor delapan jika log 3 sama dengan A dan log 4 sama dengan B tentukan nilai dari log 27 kira-kira bagaimana itu nah tinggal satu soal ini saja nanti selesai pembelajarannya ganti bab ya kalau ini sudah selesai ganti bab yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear tau apa persamaan atau pertidaksamaan linear atau apa selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear ayo tinggal satu saja ini kira-kira siapa yang sudah bisa caranya sama seperti tadi nomor 7 jika log 3 sama dengan A dan log 4 sama dengan B tentukan nilai dari log 27 ada yang sudah tahu gambarannya bagaimana caranya mencari nah cara mencarinya mudah ya angka 3 dan angka 4 angka 3 dan angka 4 jika dikalikan dibagi ditambah dikurangi ketemu 27 bagaimana caranya angka 3 dan angka 4 ini angka 3 dan angka 4 agar bisa membutuhi angka 27 itu berapa kali berapa boleh kelipatan 3 permangkatan 3 boleh permangkatan 4 boleh yang ketemu 27 nah bagus FNT tidak ketemu 3 kali 3 kali 3 27 tapi harus memuat angka 4 tidak hanya angka 3 saja tidak 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 baik tidak tidak yang ini tidak Yuk kira-kira bagaimana Kelihatannya ini salah soal Jika log 3 sama dengan A dan log 4 sama dengan B Tentukan dari 27 Kelihatannya tidak ada Jawabannya Kena 3 x 3 9 Kena 3 27 Maaf ini salah soal Salah tulis Itu bukan 27 36 Mastinya itu 36 Bukan 27 Kalau 27 tidak bisa Karena 9 x 4 36 Kita ganti Bukan log 27 Tapi lognya 36 Kalau 37 Ternyata tidak ada Tidak bisa 81 x 4 Tidak ada Ya Berarti bukan 27 Tapi 36 Biar mudah Jawabannya bagaimana Kalau 36 Coba Kita ganti Soalnya 36 Siapa yang mau mencoba Boleh Mbak Tari mau mencoba Mbak Rara Mbak Windi Mbak Winda Mbak Lucy Yang mau mencoba Siapa Nah Waktunya tinggal sedikit Kalau tidak ada Diselesaikan bareng-bareng saja Caranya begini Untuk Untuk Membuat Angka 27 Untuk membuat Log 27 Log 27 Oh iya maaf 36 ya Kalau log 27 Tadi tidak ada Log 36 Yaitu Makasih Mbak Sylvie Nanti diganti Sendiri ya Lognya ya Log 36 Ini Bisa kita ubah Jadi Log 3 Atau log 9 Kali M 4 Nah Log 9 Itu kan Kita bisa ubah Dari Log 3 Pangkat 2 Kali M 4 Karena ini Diminta Log 3 Kali 4 Nah Disini Kita Peroleh Sudah Kita Peroleh Menjadi Kalau ada Perkalian Sifat perkalian Sifat penjum Pelahan Maka ini ada 2 Kali Log 3 Ini Sifat H Log 3 Ditambah Log 4 Nah Karena Karena apa Ditambah Log 4 Kalian Sifatnya Sifat Yang Ini Sifat Penjum Pelahan Ini Kan Perkalian Ini Bisa Buat Jadi Log Penjum Pelahan Dari Sifat Nomor D Dan Nomor H Nah Ini Nah Karena kita Peroleh Ini 2 Log 3 Dan 2 Log 4 Maka 2 Ini Menjadi Persamaannya Menjadi 2 Log A Plus 2 A Plus B Ini Aja Sudah Nah Ini Berarti Hasilnya Adalah 2 A Plus B Paham Hasilnya Adalah 2 A Plus B Karena Log 3 Ini A Log 3 Sama Dengan A Ini Log O Log 3 Sama Dengan A Dan Log 4 Sama Dengan B Maka 2 A Karena 2 Kali A Jadi 2 A Ditambah B Hasilnya Adalah 2 A Plus B Paham Gimana Ada pertanyaan Sampai sini Ya Yang kurang paham Bisa tanyakan Ke temannya Ya Nanti Ya Ya Hampir Mirip Alhamdulillah Kenapa Yang 3 Jadi 9 Pak Nah Karena Untuk Membuat Angka 36 Itu kan Bisanya Angka Berapa 6 Kali 6 Kalau Log 6 Itu kan Tidak Bisa Karena Log 3 Pangkat 2 Itu 9 Maka Kita Pakai Yang Log 3 Pangkat 2 Kalau 6 Kali 6 Kan Tidak Bisa Log 3 Untuk 6 Kan Tidak Bisa Maka Kita Ambil Yang 9 Yang Bisa Kan Itu Ya 3 Pangkat 3 9 9 Kali 4 Ketemu Berapa 36 Kalau Pakai Log 6 Kali 6 Sama Ketemu 36 Tapi Kan Tidak Memuat Angka M 4 Padahal Diminta Ada A Dan B Diminta Ada Angka 3 Dan Ada Angka 4 Yang Bisa Hanya 4 Kali 9 Nah 9 Baru Disederhanakan Gimana Pak Fenty Paham Ya Ya Oke Terima kasih Ya Alhamdulillah Mau bikin soal lagi Oke Saya buatkan soal lagi Ayo Kasah Gekir Ya Kita buat soalnya Se tireng aja Y Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Untuk malam ini pembelajarannya Alhamdulillah bisa lancar Tetap semangat ya saya harapkan Semoga Untuk pembelajaran berikutnya Bisa berjalan dengan lancar Tidak ada kendala Dan juga saya ucapkan Untuk malam ini Pembelajaran sampai disini apabila ada kesalahan Dari perkataan Saya atau perbuatan Saya minta maaf yang sebelah kesannya ya Semoga untuk Bersama ini bisa bermanfaat Dan bisa diketemu lagi minggu depan Saya ucapkan selamat malam Tetap jaga kesehatan Jangan lupa berdoa Dan juga Ingat keluarga yang di rumah Menanti ya Semoga kalian susah semua Selamat beristirahat, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!